Saya Jennifer Fernando, NPM 2017-320-155 Nama saya Muhammad Dafa Isbolo, NPM 2017-320-191 Nama saya Jemya, NPM 2017-320-191 Perkenalkan, nama saya Fikir Dava Chandrika, NPM saya 2017-320-108 Perkenalkan, nama saya Mimabrata Putra, NPM 2017-320-019 Dan kelompok kami akan menjelaskan mengenai tahap dalam proses komunikasi Selamat siang Ibu, saya Dava dari Universitas Alwari Parahiyangan Mau sedikit pelawancara mengenai usaha Ibu sendiri Apa kabar? Apa-apa? Nama-apa? Namanya? Ibu Ai Umur? Bapak, 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 Bapak Profesi sekarang? Sebagai apa? Bapak Dagang Uang Jualan 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 apa? Cepang Blak, terus Bapak Minuman dan sebagainya Sudah berapa lama Ibu? Berapa? Bapak Sekitar 10 tahun ada Sekitar 10 tahun ada Lebih mungkin ya Lebih Omset setiap hari yang dihasilkan Dari perjualan Sehari bisa berapa? Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Kalau rame Tiga ratus Kalau sepi? Tiga ratus Tiga ratus Bagaimana Ibu berkomunikasi dengan para pelanggan? Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Oh Lewat Teringat Kalau dekat bisa Dengar sedikit Oh iya Tiga ratus Banyaknya Dihentuh ya? Tiga ratus Tiga ratus Jika dibuang Puasa Ibu berjualan apa? Bang Bang Oh Bang Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Kalau buang puasa, kalau hari buang biasa, sebelah biasa Ganti-ganti gitu, kalau puasa buang puasa, kalau buang biasa, sebelah Sehari ibu jualan berapa jam? Dari jam berapa? Dari jam berapa jam 12? Sampai? Sampai malam Jam? Oh jam 11? Oh jam 9? Jam 9 tutup, paling lama itu jam 9 Oke baik, terima kasih ibu wawancarannya SOS adalah seseorang yang memberikan pesan atau juga disebut sebagai komunikator Contohnya lembaga-lembaga, reporter, dan partai-partai, dan lain-lain Encoding adalah proses konversi informasi dari sumber yang menjadi data yang selanjutnya dikirimkan ke penerima atau pengamat yang seperti sistem pemrosesan data Channel adalah alat untuk mengirimkan pesan, baik tulisan maupun lisan Misalkan seperti mengirimkan pesan secara personal, seperti SMS, telepon, atau ngobrol secara face to face Ada juga pesan yang bersifat untuk masa, seperti koran, TV, dan radio Proses yang selanjutnya adalah proses decoding Proses decoding adalah proses di mana penerima mentafsirkan pesan dan menterjemahkan pesan tersebut menjadi informasi yang berarti baginya Semakin tepat penafsiran penerima terhadap pesan yang dimaksud oleh penerima, maka semakin efektif komunikasi yang terjadi Receiver adalah seseorang yang menerima dan merespon komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dan melakukan feedback Derang pada pesan dan tempat penerima yang diklimat Terima kasih telah menonton! Saya sudah menonton!